Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian Cara untuk meningkatkan kecepatan CPU HP kita itu untuk bermain game ya guys ya Dan disini guys, kita itu bakalan menonaktifkan thermal limit di HP kita ya guys ya Untuk menguangi throttling di HP kita guys Jadi kita itu bakal meng-overclock kecepatan CPU HP kita ya guys ya Untuk bermain game Jadi guys, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan caranya ya guys ya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Disini itu ada 2 bahan file zip ya guys ya Nah, jadi kita itu butuh 2 bahan ini guys Jadi untuk bahannya ya guys ya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Disini itu ada aplikasi MT Manager dan juga file tweak untuk disable CPU throttling ya guys ya Kalian bisa download di deskripsi guys Jadi pertama-tama kalian install dulu aplikasi MT Manager nya ya guys ya Disini kita extract dulu guys filenya guys Nah, terus kalian buka aja folder yang atas ini ya guys ya Kita install aplikasi MT Manager nya guys Nah, disini gue install dulu ya guys ya aplikasinya guys Kalau udah disini kita klik aja selesai guys Selanjutnya kita kembali Nah, kita extract lagi file disable CPU throttling ya guys ya Yang ini guys Nah, disini kita extract dulu disini Nah, seperti ini guys ya Terus kalian buka aja foldernya Nah, di dalamnya itu ada file tweak untuk mendesable CPU throttling ya guys ya Nah, jadi untuk mengeksekutinya guys kita itu butuh aplikasi MT Manager tadi guys Jadi disini kita keluar aja dari aplikasi Zarchiver ya guys ya Oke guys, jadi disini kita itu udah keluar dari aplikasi Zarchiver guys Dan disini kalian udah bisa lihat disini udah ada aplikasi MT Manager yang kita install tadi ya guys ya Tapi selain aplikasi MT Manager ini guys Kita itu butuh aplikasi satu lagi guys Aplikasi setedit ya guys ya Nah, kalian bisa download aja aplikasinya itu ada di Playstore kalian masing-masing guys Nah, disini langsung aja ya guys ya Kita buka aplikasi MT Manager nya terlebih dahulu guys Nah, disini kita buka aja guys Nah, kita buka terus kita tunggu sebentar ya guys ya Nah, tampilannya itu bakalan seperti ini ya guys ya Ada dua belah bagian seperti ini guys Nah, jadi kalian pilih aja sebelah sini Terus kalian cari file yang udah kalian extract tadi ya guys ya File tweak CPU thermal throttling ya guys File CPU disable CPU throttling ya guys ya Nah, disini gue cari dulu guys Oke guys, jadi ini ya guys ya di dalam folder ini yang udah kita extract tadi Nah, ini guys disable CPU throttling ya guys ya Kalian bisa lihat ya guys ya Nah, terus kalian klik aja file-nya seperti ini ya guys ya Dan disini kalian untuk root-nya jangan kalian centang ya guys ya Nah, boleh kalian centang kalau HP kalian itu udah di root Kalau belum di root, jangan kalian centang ya guys ya di bagian root ini guys Jangan seperti ini ya guys ya Nah, disini juga nggak bisa dicentang ya guys ya Terus kalian disini langsung aja klik aja execute guys Nah, yang ini Kalian klik disini terus tampilannya bakal seperti ini guys ya Terus disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai Oke, nah disini kalian disuruh ketik ya guys ya enter heart Jadi disini kalian ketikkan aja sesuai brand HP kalian masing-masing Jadi HP kalian tuh HP apa guys Kalau vivo ya kalian klik aja atau ketikkan aja vivo Nah, jadi seperti itu ya guys ya Nah, kalau misalnya Redmi ya guys ya seperti HP ku Kalian ketik aja Redmi Nah, jadi seperti ini guys Kalau Samsung ya kalian ketikkan aja Samsung Nah, seperti itu ya guys ya Nah, disini gue ketik aja Redmi karena HP ku itu HP Redmi ya guys ya Nah, kalau udah kita ketikkan seperti ini Kalian tinggal klik aja enter ya guys ya yang ini guys Nah, kalian ketikkan aja disini Terus kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai Nah, jadi disini lagi proses ya guys ya Jadi kita tunggu aja sebentar guys Nah, jadi seperti ini guys ya tampilannya Nah, jadi disini gue gak skip-skip videonya Biarkan aja kalian lihat ya guys ya prosesnya guys Dan disini kalian bisa lihat juga informasi device kalian ya guys ya Yang ini guys Nah, dia itu pakai CPU apa GPU-nya gak kebaca ya guys ya HP ku gak kebaca GPU-nya Dan RAM-nya sisanya itu ada di 2GB 800ml Sekian lah guys pokoknya Nah, jadi seperti itu ya guys ya Jadi disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai guys Nah, kalau udah seperti ini udah selesai ya guys ya Jadi disini kalian tinggal klik aja enter guys Nah, enter lagi seperti ini Dan kita itu otomatis keluar dari tampilan tadi ya guys ya Dan disini kita kembali aja ke home screen HP kita guys Dan kita buka aplikasi set edit-nya ya guys ya Oke guys, terus disini guys Kalian pilih aja di system table ya guys ya Jangan di global table guys Karena system table, secure table, global table dan lainnya ya guys ya Punya kegunaannya masing-masing guys Jangan kalian masukkan ke global table ya guys ya Kalian masukkan aja stringnya ke system table Dan di system table ini kita tinggal klik aja plus add new setting Dan untuk stringnya disini Gue udah buat filenya ya guys ya Jadi disini gue tinggal salin aja guys Nah, kita langsung bikin aja layar belah seperti ini ya guys ya Dan disini kita langsung aja salin stringnya ya guys ya Disini cuma ada 3 string aja guys Jadi disini kita langsung aja salin ya guys ya Terus untuk value-nya itu adalah 43.000 ya guys ya Jangan sampai salah guys Untuk value-nya juga ya guys ya Jadi disini kita tinggal paste aja stringnya seperti ini guys Terus kita klik aja save change Untuk value-nya adalah 43.000 Nah, jadi seperti ini ya guys ya Terus save change Oke guys, selanjutnya string yang selanjutnya ya guys ya Yang ini guys Yang ini Terus kita salin lagi Nah, seperti ini guys ya Jadi tinggal kalian salin aja guys Terus kita paste-kan disini ya guys ya Terus save change Untuk value-nya adalah true ya guys ya Nah, jadi seperti itu Nah, jadi seperti ini guys Save change Nah, yang terakhir Yang ini ya guys ya Yang ini Nah, kita salin guys Dan kalian masukkan lagi ke Sistem table ya guys ya Di aplikasi setedit Kalian paste lagi Terus save change Untuk value-nya adalah true ya guys ya Nah, jadi seperti ini guys Nah, kalau udah save change Nah, jadi udah semua ya guys ya Kalau udah semua disini Kalian tinggal kembali aja Ke home screen HP kita ya guys ya Nah, terus disini Kalian tahan lama aja Aplikasi seteditnya guys Terus kalian klik aja Di bagian info aplikasinya Dan disini kalian klik aja Paksa berhenti ya guys ya Yang ini guys Nah, terus kalian klik ok Nah, kalau udah kalian Paksakan berhenti ya guys ya Kalian restart Atau nyalakan ulang HP kalian guys Jadi seperti itu ya guys ya Kalau udah dinyalakan ulang Udah selesai guys Jadi settingannya Cuma seperti itu ya guys ya Oke guys Mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba ya guys ya Kalian bisa download aja Bahannya itu ada di deskripsi video ini guys Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.